Al-Fatihah Teman-teman semuanya Alhamdulillah Allah SWT memberikan kesempatan untuk kita bertemu sore hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Dalam keadaan siap menerima sedikit ilmu Dan semoga apa yang kita niatkan bersama ini Menjadi pemberat amal ibadah kita di akhirat kelak Allahumma amin Salawat dan salam Mari selalu kita hadurkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Beli Allah yang dengan gigih Mengajarkan Dan memberikan Pendidikan kepada kita semuanya tentang Islam Dengan sempurna Sehingga kita bisa menikmati agama ini dengan utuh Sampai dengan hari ini Baik Tadi saya sampaikan bahwa sebelum saya melangsung masuk pada surat Anisa ayat 3 Saya akan mengawali pembahasan ini dengan tujuan pernikahan Allah SWT mengatakan di dalam surat Arrum ayat 21 Yang saya kira kita sangat familiar dengan ayat ini A'udzubillahimina syaitanirrojim Wa min ayatihi ankhalaqolakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum mawaddatawwarahmah Inna fidhalika la'ayatillikawmi yatafakkarun Ahwat yang dirahmati oleh Allah Ini adalah syariat Tentang Kenapa kita Diperintahkan Atau dianjurkan Untuk melakukan pernikahan Allah mengatakan Litas kunu ilaiha Jadi makna dari Litas kunu ilaiha itu adalah Lita nasubiha Jadi untuk agar merasa Supaya merasa Saling nyaman Saling aman Saling merasa tentram Dengan hubungan itu Wa ja'ala baynakum mawaddatawwarahmah Yang namanya mawaddatawwarahmah Itu akan mengiringi setiap hubungan Yang diawali dengan rasa sakinah Hubungan itu pasti akan Mendatangkan sakinah Hubungan pernikahan Itu akan mendatangkan sakinah Tadi sudah disampaikan Sakinah itu maknanya Sesuatu yang membuat kita nyaman Di dalamnya Yang kita merasa aman Dari gangguan dan sebagainya Dan dari sakinah itulah Akan timbul yang namanya Mawaddatawwarahmah Apa yang dimaksud dengan Mawaddatawwarahmah Mawaddatawwarahmah itu Menurut para mufasir Maknanya adalah Mahabbah Wasyafaqoh Jadi Rasa untuk mencintai Rasa saling mencintai Karena berasal dari keduanya Begitu Dan Rasa untuk saling menjaga Innafidha lika la'ayatil liqoumi ya tafakkarun Maka Ayat-ayat yang turun Berkaitan dengan Arum ayat 21 ini Dan ayat-ayat sebelumnya Setah Juga setelahnya Karena ayat ini Bukan hanya bercerita Rentetan ayat ini Bukan hanya bercerita Tentang Apa namanya Syariat menikah Begitu Tetapi Juga berkaitan dengan Tanda-tanda Beberapa tanda-tanda Yang di Berikan Allah Ditunjukkan oleh Allah Kepada kita Yang ayat sebelumnya Berkaitan dengan Tanda Bahwa Allah itu Menciptakan kita Dari Turob Gitu Kemudian setelah itu Ayat pernikahan Setelah pernikahan Ayat yang menjelaskan Tentang bahwa Allah Menciptakan langit Dan bumi Dan Perbedaan suku Dan Apa namanya Ras Itu ya Itu semata-mata Hanya diperuntukkan Agar kita Mau Berfikir Agar kita Mau Mentada burinya Begitu Dan di ayat selanjutnya Lagi Allah menceritakan Tentang bagaimana Apa namanya Perbedaan Siang dan malam Kemudian ayat selanjutnya Lagi Tentang fenomena Alam yang lain Kaitannya dengan Berk dan sebagainya Begitu Nah Semua ayat-ayat itu Yang disebutkan oleh Allah Dalam Surat Ar-Rum Tersebut Adalah Tanda-tanda Yang mengharuskan kita Untuk Berfikir Untuk Mentelaah Untuk Mentadaburi Gitu Jadi Bukan saja Berhenti Pada pengertian Ayat ini saja Melainkan Harus kita Kaitkan dengan Ayat sesudah Atau Sebelumnya Awat semuanya Dirahmati oleh Allah Seringkali ketika Seorang itu Berbicara Tentang masalah Taadud Atau Poligami Maka dia akan Serta-merta Saya katakan ini Seringkali Karena memang Seringkalinya Seperti itu Akan Serta-merta Menuju Pada Dalil yang Mengatakan Tentang itu Tanpa Membahas Tentang Atau Tanpa Membahas Tentang Tema ini Secara Keseluruhan Maka Itu kenapa Pada kali ini Saya sebelum Memasuk pada Masalah Taadud Saya menjelaskan Tentang inti Dari pernikahan Pernikahan Tadi sudah kita Sampaikan Bahwa intinya Adalah Mawadah Warohmah Kemudian Diawali Dengan Sakinah Nah Setelah itu Maka kita Akan Membahas Tentang Ayat Yang Mengatakan Tentang Poligami Saya katakan Mengatakan Bagaimana Nanti hukumnya Kita akan bahas Lebih lanjut Begitu Tapi yang perlu Diketahui Ahwat semuanya Bahwa Dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran Gitu ya Seseorang itu Tidak boleh Menggunakan Nafsunya Gitu Bahwa Ada banyak Kaidah Di sana Kaidah-kaidah Penafsiran Yang harus Ditaati Yang harus Diperhatikan Dan Yang harus Dipatuhi Oleh semua Mufasir Begitu Nah Kaidah-kaidah ini Memang Diatur Atau Dibuat Agar Membatasi Atau Memberikan Aturan Agar Kita tidak Serta-merta Dan Semena-mena Sesuai dengan Hawa Nafsu Kita Tentunya Memahami Ayat tersebut Kenapa Saya perlu Tekankan Hal ini Karena Ayat yang Akan kita Bahas nanti Kaitannya Dengan Poligami Itu Adalah Salah Satu Ayat Yang Menggunakan Sighotul Amr Yang Apabila Tidak Kita Maknai Apabila Kita Tidak Menguasai Kaidah Penafsiran Maka Akan Sangat Mudah Untuk Dimaknai Atau Akan Sangat Mudah Untuk Ditafsirkan Dengan Sesuka Hati Ada Potensi Untuk Itu Maka Saya Menyampaikan Bahwa Ada Kaidah Kaidah Tertentu Yang Harus Ditaati Kali Ini Kaidah Kaidah Tafsir Itu Yang Harus Diketahui Adalah Berkaitan Dengan Sighotul Amr Atau Redaksi Perintah Redaksi Perintah Di dalam Al-Quran Itu Bukan Bermakna Memerintahkan Terus Menerus Tetapi Terkadang Dia Merupakan Keterangan Dari Sebuah Keadaan Yang Telah Terjadi Kemudian Diberi Keterangan Atas Itu Nah Untuk Anissa Ayat Tiga Kita Akan Melihatnya Dengan Menggunakan Kaidah Tadi Sekaligus Kita Akan Melihat Dari Bagaimana Sebab Ayat Itu Atau Peristiwa Apa Yang Mengiringi Turunnya Ayat Tersebut Semoga Semuanya Bisa Mengikuti Kaidah Atau Mengikuti Kajian Ini Baik Itu Tentang Asbab Bunuzul Ya Ahwat Semuanya Di Dalam Salah Satu Kaidah Tafsir Itu Mengatakan Al Ibrot Bi Umum Lafad La Bi Khusus Saba Jadi Adanya Sebuah Redaksi Di Dalam Al Quran Itu Tidak Hanya Kita Bisa Melihat Dari Sebab Khususnya Asbab Bunuzul Melainkan Dengan Lafad Secara Umum Meskipun Begitu Tapi Asbab Bunuzul Ini Penting Untuk Diperhatikan Agar Orang Tidak Salah Menilai Atau Agar Orang Tidak Seenaknya Memotong Ayat Untuk Memenuhi Apa Yang Dia Inginkan Awas Semuanya Yang Dirahmati Oleh Allah Setelah Kita Tahu Tentang Asbab Bunuzul Maka Kita Akan Membahas Tentang Penafsirannya Saya Mengambil Dari Tafsirnya Imam Asobuni Yang Berjudul Sofwatu Tafasir Beliau Menafsirkan Ayat Ayat Ini Dengan Sangat Ringkas Dan Jelas Juga Mudah Untuk Kita Pahami Begitu Jadi Kaitannya Dengan Ayat Yang Ketiga Tadi Karena Yang Menjadi Bolemik Itu Ayat Yang Ketiga Ini Imam Masobuni Mengatakan Apabila Kamu Mempunyai Tanggungan Seorang Yatim Dan Kamu Khawatir Untuk Tidak Dapat Berlaku Adil Dengan Harta Yang Dia Miliki Tapi Kita Mempunyai Keinginan Untuk Menikahinya Maka Sebaiknya Falyat Rokaha Ilama Siwaha Fa'innan Nisa Kasirun Walam Yudhayyik Wahu Alayhi Jadi Jangan Terpaku Pada Pemilihan Si Yatim Tersebut Sebagai Istri Tapi Menikahlah Atau Memilihlah Seseorang Yang Lainnya Karena Perempuan Itu Banyak Dan Bukan Hanya Dia Saja Ini Dalam Kasus Orang Yang Tidak Mampu Berbuat Adil Ketika Dia Menikahi Seorang Yatim Yang Mempunyai Harta Yang Banyak Seperti Itu Kemudian Imam Sobuni Mengatakan Yang Yang Si Wahun Insya Ahad Kumul Isnin Wa Insya Asal 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 Arba Jadi Kalau Kamu khawatir Yang tadi Itu terjadi Maka Menikahlah Dengan Wanita Yang kamu Sukai Selain Dia Kalau Kamu Mau Dua Atau Tiga Ataupun Kalau Kamu Menginginkan Empat Pilihan Disitu Imam Al-Marogi Mengatakan Bukan Berarti Bahwa Perintah Dua Tiga Empat Itu Adalah Sebuah Kewajiban Atau Sebuah Keharusan Melainkan Itu Seperti Orang Yang Mengatakan Di Dalam Kebiasaan Orang Arab Yang Mengatakan Dan Mungkin Kita Juga Mempunyai Kebiasaan Menyampaikan Seperti Itu Kalau Kamu Tidak Mau Makan Ini Maka Makanlah Ini Dan Ini Dan Ini Misalnya Kalau Kamu Tidak Mau Makan Roti Maka Makanlah Nasi Atau Ketela Ataupun Sagu Bukan Berarti Ketika Sekarang Bukan Berarti Kita Harus Makan Ketela Nasi Atau Sagu Gitu Kan Jadi Maknanya Seperti Itu Analoginya Seperti Itu Selanjutnya Imam Sobuni Mengatakan Fa'in Hiftum Allah Ta'adilu Fawahidatan Dia Memaknai Dengan Inhiftum Min Adam Mil Udul Bain Zawjad Falzimul Iktishor Ala Wahidah Tetapi Apabila Kamu Khawatir Kamu Takut Tidak Dapat Berlaku Adil Di Antara Yang Kamu Pilih Istri Istri Yang Kamu Pilih Kemudian Kamu Nikahin Tadi Yang Berjumlah Beberapa Maka Falzimul Iktishor Ala Wahidah Maka Sebaiknya Satu Aja Jadi Ayat ini Justru Menurut Saya Ketika Dimaknai Secara Utuh Malah Menunjukkan Tentang Anjuran Monogami Di Dalam Islam Kecuali Kecuali Seseorang Yang Mampu Menjalankan Carat Yang Diberikan Begitem Aumamal Lakat Aimanukum Imam Sobuni Mengatakan Iktasiru Ala Nikahil Ima Limil Keliyamin It Lai Salahun Naminal Hukuk Kamali Zawjad Atau Terhadap Budak-budak Yang Kamu Miliki Yang Berada Di Bawah Tanggungan Kamu Dalika Adna Allata Ulu Imam Sobuni Mengatakan Dalikal Iktishor Alal Wahidah Aum Alamil Keliyamin Itu Akrabu Alatamilu Wah Tajawwaru Jadi Ayat ini Ahwat Semuanya Memberikan Batasan Bukan Memberikan Batasan Tapi Memberikan Anjuran Bahwa Menikah Sekali Saja Satu Saja Bukan Sekali Saja Maaf Menikah Dengan Satu Saja Atau Menikahi Milkul Yamin Yang Berada Di Bawah Kepengawasannya Atau Di Bawah Kepemilikannya Itu Lebih Baik Bagi Dia Agar Dia Tidak Semakin Berlaku Atau Agar Dia Tidak Condong Untuk Melakukan Sebuah Doliman Aniaya Perbuatan Aniaya Begitu Sekali Lagi Saya Sampaikan Akhlak Semuanya Bahwa Untuk Berlaku Adil Kaitannya Dengan Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Materi Itu Mudah Tetapi Yang Berkaitan Dengan Imateri Itu Susah Bahwa Kita Juga Tahu Bagaimana Rasul Sallallahu Walsallam Sangat Mencintai Aisyah Dari Istri Istrinya Yang Lain Tetapi Apa Yang Dilakukan Oleh Rasul Itu Atas Izin Atas Ridho Dan Izin Dari Istri Istrinya Yang Lain Tapi Itu Hanya Terlihat Tidak Mempengaruhi Sama 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 Bukan Bukan Berarti Ahwat Taadut Tadi Sekali lagi Saya tekankan Bahwa Justru Ayat ini Kalau Dilihat Dari Penafsirannya Imam Sobuni Tadi Penafsiran Yang sangat Landai Kenapa Sangat Landai Karena Tidak Tidak Meng Haruskan Atau Tidak Lebih Memberatkan Pada Satu Keadaan Dalam hal ini Poligami Maksud saya Melainkan Landai Saja Kalau Kamu Tidak Mampu Untuk Berbuat Khawatir Tidak Mampu Untuk Berbuat Adil Maka Nikah Yang lain Tapi Kalau Kamu Memang Tidak Mampu Untuk Itu Kamu Memang Tidak Mampu Untuk Berlaku Adil Maka Dengan Istri Yang Banyak Tadi Maka Maka Satu Aja Atau Yang Berada Di Bawah Tanggung Jawab Tanggung Jawab Itu Agar Seseorang Tidak Agar Tidak Berbuat Dolim Berbuat Aniaya Tidak Berlebihan Karena Memaksakan Sesuatu Padahal Syarat Mutlaknya Tidak Dipenuhi Tentu Berlebihan Dan Itu Berbuat Aniaya Kedoliman Sarat Mutlaknya Adil Di dalam Ayat Ini Maka Kalau Tidak Mampu Untuk Itu Ya Sudah Biar Tidak Apa Namanya Biar Tidak Terjerumus Pada Kedoliman Yang Ditimbulkan Jadi Perlu Dicatak Bukan Berarti Mengharamkan Poligami Bukan Silahkan Saja Tapi Tolong Dipahami Apa Yang Menjadi Syaratnya Kesimpulannya Ahwat Semuanya Bahwa Surat Anissa Ayat Tiga Tadi Yang Sudah Saya Bacakan Tadi Yang Biasanya Dianggap Sebagai Dalih Untuk Melakukan Poligami Gitu Ya Gak Apa Gak Apa Memang Kebanyakan Seperti Itu Tapi Perlu Dicatat Bersama Bahwa Poligami Itu Bukanlah Sebuah Keharusan Melainkan Dia Sifatnya Boleh Dengan Keadaan Yang Tadi Gitu Ya Dengan Keadaan Kalau Dalam Sesuai Dengan Asbab Nuzul Maka Berkaitan Dengan Seseorang Yang khawatir Tidak Mampu Untuk Berlaku Adil Terhadap Hatta Anak Yatim Itu Pada Kasus Itu Tapi Kalau Mungkin Di dalam Kasus Yang Lain Gitu Kaitannya Dengan Sosial Kaitannya Dengan Kemanusiaan Maka Silahkan Boleh Dengan Syarat Adil Tadi Yang Didasari Dengan Motivasi Agama Sosial Kemanusiaan Nah Yang Kedua Adil Menjadi Syarat Mutlak Ketika Melakukan Poligami Saya Kira Semua Mufasir Sepakat Dengan Itu Meskipun Ada Yang Membahas Batasan Adil Seperti Apa Apakah Adil Itu Sama Pembagian Atau Adil Sesuai Dengan Kebutuhannya Maknanya Kalau Sama Apakah Istri Yang Pertama Misalnya Dengan Anak Lima Dengan Istri Yang Kedua Yang Beranak Tujuh Dia Memperoleh Jatah Yang Sama Atau Jatah Yang Berbeda Sesuai Dengan Kebutuhannya Itu Dalam Masuk Dalam Kajian Adil Maka Adil Menjadi Syarat Ada Yang Mengatakan Itu Hanya Berkaitan Dengan Materi Saja Tapi Imateri Itu Sesuatu Yang Tidak Mungkin Untuk Berlaku Adil Kemudian Yang Ketiga Seharusnya Kita Mencontoh Dari Apa Yang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Contohkan Dalam Membangun Rumah Tangga Bahwa Rasul Membangun Rumah Tangga Itu Dengan Satu Teladan Yang Sangat Baik Baik Ketika Rasul Dalam Keadaan Beristri Satu Kemudian Rasul Dalam Keadaan Menduda Atau Rasul Dalam Keadaan Yang Beristri Banyak Rasul Mencontohkan Memberikan Teladan Kepada Kita Bagaimana Cara Untuk Berinteraksi Yang Baik Membangun Keluarga Yang Baik Dengan Istri Istrinya Tersebut Seharusnya Kita Banyak Belajar Tentang Itu Maka Belajar Tentang Fikih Nisa Itu Dan Fikul Usrah Itu Menjadi Sesuatu Yang Penting Kita Sebagai Umahat Atau Calon Umahat Bagi Yang Belum Menikah Kita Mempunyai Tahun Jawab Besar Untuk Membangun Generasi Generasi Yang Sangat Tangguh Dan Memegang Kuat Ajaran Agama Ini Jangan Sampai Kita Melahirkan Generasi Generasi Yang Lemah Dan Tidak Berpegang Pada Agama Maka Kita Wajib Bagi Kita Untuk Terus Belajar Agar Bisa Mencontoh Dari Apa Yang Telah Disampaikan Atau Apa Yang Telah Diberikan Rasul Telah Dan Yang Baik Yang Diberikan Rasul Kepada Kita Awad Yang Dirahmati Oleh Allah Setelah Ayat Pernikahan Tadi Turun Gitu Maka Kemudian Turunlah Ayat Yang Berkaitan Dengan Cara Kita Bermuamalah Dengan Anak-anak Yatim Gitu Jadi Ada Kebiasaan Orang-orang Quresh Yang Ketika Memperlakukan Anak-anak Yatim Itu Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Inginkan Nah Islam Dalam Hal ini Mengatur Bagaimana Seharusnya Muamalah Kita Terhadap Anak-anak Yatim Yang Berada Di bawah Umur Maupun Yang Hampir Mencapai Umur Balik Begitam Ayat Ayat Saya Sampaikan Ini Adalah Surat An-Nisa Ayat 2 Sampai Dengan Ayat 4 Merupakan Satu Rangkaian Yang Harus Kita Pahami Secara Utuh Ayat Ayat Berbunyi A'udhu Billahi Mina Shaitan Rajim Wa Atul Yatama Amwalahum Wala Tatabaddal Al-Khubisa Bit Tayyib Wala Takkulu Amwalahum Ila Amwalikum Innahu Kanahu Bangkabira Wa Inhiftum Allah Tuksitu Fil Yatama Fangkihu Ma Tawbalakum Min Nisai Mathna Wathulasa Warubba Wa Inhiftum Allah Ta'adilu Fawahidatan Auma Malakats Aimanukum Lalika Adna Alla Ta'ulu Wa Atun Nisa Asod Quatih Nanihlah Fa Intibna Minkum An Syai'im Minhu Nafsan Fa Kuluhu Hani'am Mari'ah Baik Jadi Ayat Ini Ayat Yang Paling Populer Terutama Ayat Yang Ketiga Itu Yang Dijadikan Dalih Bagaimana Orang Kemudian Mengambil Keputusan Berpoligami Mari kita Lihat Ayat Ini Secara Keseluruhan Ayat Ini Turun Semuanya Berkaitan Dengan Bagaimana Interaksi Kita Dengan Anak Anak Yatim Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Ada Kebiasaan Orang Arab Ketika Itu Tadi Saya Sampaikan Orang Kures Tapi Sebenarnya Bukan Orang Kures Melainkan Adat Arab Secara Umum Ketika Itu Bahwa Mereka Wali-wali Dari Anak-anak Yatim Ini Mereka Akan Membelanjakan Harta-harta Yang dimiliki Oleh Anak-anak Yatim Tersebut Sesuka Hati Mereka Kemudian Dan Ketika Mereka Tahu Bahwa Si Anak Yatim Tersebut Mempunyai Harta Yang Cukup Banyak Mereka Berniat Untuk Menikahinya Dengan harapan Apa Dia bisa Mengelola Harta tersebut Tanpa Tanpa Kesusahan Nanti Apa yang saya Sampaikan ini Berdasar dari Sebuah Riwayat Yang Yang Disampaikan oleh Aisyah Nanti Nanti akan Saya Sampaikan Nah Di Poin Ayat Ini Adalah Ayat Ketiga Yang Biasanya Digunakan Untuk Dalih Berpoligami Ayat Diawali Ayat Ayat Ketiga Diawali Dengan Fain Hiftum Alla Tuxi Tufil Yatama Fankihu Mato Balakum Minan Nisa Jadi Kalau Kamu Tidak Mampu Atau Kamu Khawatir Untuk Tidak Bisa Berlaku Kis Tidak Bisa Berlaku Adil Di Dalam Hartanya Anak Anak Yatim Tersebut Fankihu Mato Balakum Minan Nisa Maka Nikahilah Siapa Yang Kamu Inginkan Dari Perempuan Yang Lain Dua Atau Tiga Atau Empat Seringkali Makna Dua Atau Tiga Dan Tiga Dan Empat Inilah Yang Kemudian Dijadikan Dalih Bahwa Poligami Itu Adalah Sesuatu Yang Di Di Apa Namanya Di Perintahkan Karena Dia Menggunakan Fi'il Amr Fankihu Mato Balakum Minan Nisa Memang Kalau Ayat Ini Hanya Dipotong Dipotong Pada Bagian Itu Saja Fankihu Mato Balakum Minan Nisa Imas Nawas Sula Sawar Maka Artinya Akan Seperti Itu Tapi Seharusnya Ayat Ini Tidak Dimaknai Dengan Potongan Itu Melainkan Harus Pada Fain Hiftum Alla Tuksitu Filyatama Fankihu Mato Balakum Minan Nisa Ila Akhiri Jadi Ada Sebab Yang Mengiringi Kenapa Fankihu Mato Balakum Minan Nisa Khusus Ayat Ini Saya Katakan Ayat Ini Mempunyai Asbab Nuzul Sebagai Berikut Dalam Sebuah Riwayat Yang Diceritakan Oleh Urwah Bin Zubair Suatu Hari Dia Bertanya Kepada Sayyidah Aisyah R.A. Tentang Ayat Yang Berbunyi Fa'in Hiftum Alla Tuksitu Maka Aisyah Ketika Itu Menjawab Ya Ya Ibnu Uhti Hadih Yatimah Takunu Fi Hijrin Waliha Fi Hijri Waliha Tasriqhu Fi Malihi Wayu Jibuhu Malahu Wajamalaha Jadi Malaha Wajamalaha Sarih Jadi Perkaitan Dengan Ayat Yang Mengatakan Fa'in Hiftum Alla Tuksitu Ini Aisyah Mengatakan Bahwa Ayat Ini Turun Berkaitan Dengan Seorang Yatim Yang Dia Berada Di Bawah Pengawasan Walinya Dimana Walinya Tersebut Mengelola Peninggalan Ayahnya Atau Mengelola Keuangannya Dan Keuangan Yang Dia Miliki Harta Yang Dia Perempuan Yatim Miliki Ini Membuat Takjub Si Wali Tersebut Sekaligus Kecantikannya Membuat Takjub Maka Si Laki-laki Tersebut Dia Menginginkan Untuk Menikahinya Tanpa Akan Memberikan Bagian Tidak Berlaku Adil Di Dalam Apa Namanya Pembagian Hartanya Gitu Dia Dia Akan Memberikan Layaknya Bagaimana Dia Memberikan Kepada Orang Lain Begitu Maka Atas Dasar Ayat Itulah Apa yang Dilakukan Oleh Laki-laki Tersebut Menjadi Tidak Benar Maka Seharusnya Yang Dia Lakukan Adalah Kalau Kamu Tidak Mampu Untuk Berlaku Adil Kalau Kamu Khawatir Hiftum Itu Ada Rasa Ketakutan Kalau Kamu Merasa Khawatir Tidak Dapat Berlaku Adil Dengan Harta Si Yatimah Tersebut Kalau Kamu Nikahi Artinya Bercampur Dengan Hartanya Artinya Mungkin Dia Akan Membelanjakan Sesuka Hatinya Tanpa Bisa Berlaku Seharusnya Maka Menikahlah Dengan Wanita Si Wahuna Selain Para Yatimah Itu Gitu Karena Hal itu Ketakutan Ketakutan Tidak Mampu Mengelola Tadi Akan Menjadikan Seseorang Berpotensi Tidak Berlaku Adil Semuanya Dirahmati Oleh Allah Seringkali Yang menjadi Permasalahan Panjang Adalah Seberapa Batasan Adil Itu Yang menjadi Syarat Mutlak Sebuah Apa Namanya Sebuah Pembolehan Poligami Fain Hiftum Alata Adilu Fawahidatan Jadi Adil Ini Oleh Para Ulama Dimaknai Dengan Dua Hal Yang Pertama Adil Yang Berkaitan Dengan Pembagian Harta Atau Pembagian Nafkah Dan Yang Kedua Yang Berkaitan Dengan Imaterial Atau Mungkin Berkaitan Dengan Perasaan Lebih Condong Dan Sebagainya Lebih Condong Kecintaannya Dan Sebagainya Nah Yang Dimaksud Dengan Adil Yang Pertama Atau Yang Berkaitan Dengan Materi Itu Adalah Hal-hal Yang Bisa Kita Lihat Bisa Kita Rabak Bisa Kita Saksikan Begitu Jadi Tentang Pembagian Harta Misalnya Tentang Pembagian Kebersamaan Misalnya Tentang Hak-hak Kepada Anak-anaknya Misalnya Adil Yang Itu Kemungkinan Bisa Kemungkinan Mampu Tapi Yang Kedua Adil Yang Dalam Hal Imaterial Atau Dalam Hal Perasaan Begitu Atau Kalau Di Dalam Taksir Dikatakan Muyu Lil Kolab Kecenderungan Hati Seseorang Pada Seseorang Yang lain Ini yang Bagian Paling Susah Bagian Yang Seseorang Memang Harus Meyakinkan Dirinya Sebelum Melakukan Syariah Tersebut Jadi Dia harus Yakin Betul Sebelum Dia Melakukan Syariah Tersebut Apakah Kemudian Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Juga Melakukan Hal yang Sama Atau Mempertimbangkan Hal yang Sama Iya Rasul Juga Melakukan Hal yang Sama Jadi Rasul Berlaku Adil Terhadap Para Istrinya Dengan Membagi Harta Membagi Nafkah Kepada Mereka Kemudian Membagi Waktu Kebersamaan Bersama Para Umahatul Muminin Ditambah Lagi Bahwa Istri-istri Yang Dilikahi Oleh Rasul Ini Para Umahatul Muminin Ini Mereka Bukanlah Orang-orang Yang Mandiri Secara Ekonomi Ada Yang Janda Bahkan Kebanyakan Seperti itu Kemudian Meninggalkan Anak Yang Banyak Di bawah Pengasuhan Mengasuh Banyak Anak-anak Atau Kemudian Dia Yang Imannya Sedang Labil Dan Sebagainya Nah Dengan Rasul Menikahi Mereka Itu Akan Memberikan Keyakinan Kepada Mereka Pertama Secara Iman Kemudian Yang Kedua Rasul Membantu Mereka Untuk Melanjutkan Kehidupan Mereka Begitu Nah Yang Salah Selama Ini Ketika Poligami Itu Dimaknai Dengan Penghalalan Untuk Melakukan Pernikahan Lebih Dari Satu Berdasarkan Nafsu Saja Itu Yang Tidak Tepat Karena Seharusnya Bukan Semata Mata Itu Tapi Ada Pertimbangan Pertimbangan Lain Yang Terutama Apa Yang Disampaikan Oleh Al-Quran Yaitu Ketika Kita Benar Benar Yakin Untuk Berlaku Adil Dan itu Tidak Bisa Dengan Keyakinan Untuk Berlaku Adil Itu Tidak Bisa Hanya Dengan Angan Atau Keraguan Ada keraguan Di dalam Yang Tidak Boleh Tapi Dia Harus Yakin Terlebih Dahulu Baru Kemudian Dia Bisa Atau Melakukan Dapat Melakukan Hal tersebut Tapi Kalau Berdasarkan Atas Coba-coba Atau Bahkan Tidak Memperhatikannya Tidak Mempertimbangkan Hal itu Sama Sekali Malah Dia Justru Sedang Menjauh Dari Apa Yang Telah Disyariatkan Baik Akhwat Semuanya Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Mohon Diingatkan Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Tepat Karena Kita Sifatnya Belajar Bersama Sehingga Kita Saling Mengoreksi Saya Kira Seperti Itu Selamat Belajar Terus Semoga Allah Mempermudah Semuanya Saya Akhiri Aku Luka Lihat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh